Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Liz Vika Channel Di video kali ini kami akan berbagi update dan informasi kepada teman-teman Terkait dengan tahapan lolos kartu prakerja gelombang 22 Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung di kartu prakerja gelombang 22 Simak video ini sampai selesai Jangan di skip Agar teman-teman mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di akun dashboard prakerja teman-teman Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan update info terbaru Terkait dengan program kartu prakerja dan pelatihan kartu prakerja ini Oke teman-teman kartu prakerja gelombang 22 Itu sudah resmi ditutup pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Semoga teman-teman yang sudah keli gabung di kartu prakerja gelombang 22 Semoga teman-teman lolos dan teman-teman mendapatkan insentif 3.550.000 rupiah Dan kita juga mengetahui bahwa gelombang 22 ini adalah gelombang terakhir di tahun 2021 ini Nah terkait dengan perubahan dashboard kartu prakerja untuk tahapan lolos seleksi kartu prakerja gelombang 22 Ini bisa teman-teman cek dari akun dashboard prakerja teman-teman Nah sebelum ditutup kartu prakerja gelombang 22 tanggal 27 Oktober 2021 ini Keterangan dari kartu prakerja teman-teman itu adalah menunggu gelombang ditutup Nah pada saat ini ini sudah berlangsung proses seleksi Jadi keterangannya sudah proses seleksi seperti tampilan ini Nah pada saat proses seleksi ini pihak kartu PMO prakerja sedang memproses siapa-siapa saja Yang akan lolos untuk kartu prakerja gelombang 22 Karena di gelombang 22 ini akan ada 40.000 peserta yang akan dinyatakan lolos di kartu prakerja gelombang 22 ini Dan ini adalah sistemnya random Berarti ini sistem yang bekerja untuk yang akan mendapatkan program kartu prakerja gelombang 22 Selama teman-teman tidak menerima bantuan BPUM Menerima bantuan sosial Itu masih ada peluang teman-teman untuk lolos di kartu prakerja gelombang 22 ini Jadi pada saat ini tampilan ke dashboard kartu prakerja teman-teman adalah proses seleksi Yang artinya disini PMO kartu prakerja sedang melakukan seleksi Atau melakukan sistem acak terhadap NIC teman-teman Apakah teman-teman berhak untuk menerima bantuan program kartu prakerja di gelombang 22 ini atau tidak Jadi semoga teman-teman yang menonton video ini teman-teman adalah salah satu dari 40.000 peserta yang akan dinyatakan lolos di kartu prakerja gelombang 22 ini Jadi bagi teman-teman semua Jika teman-teman tidak pernah menerima bantuan BPUM ataupun bantuan sosial Itu masih ada kesempatan teman-teman untuk memperoleh bantuan kartu prakerja gelombang 22 ini Semoga teman-teman mendapatkan bantuan ini Dan teman-teman juga bisa membeli pelatihan sesuai dengan minat teman-teman Oke teman-teman itu saja informasi terkait dengan tahapan lolos kartu prakerja gelombang 22 ini Semoga bermanfaat Jangan lupa teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya di akun grup media sosial teman-teman Agar teman-teman yang lain juga mengetahui terkait dengan tahapan lolos ini Dan jika ada pertanyaan terkait dengan program kartu prakerja ini Silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar Nanti akan kami bantu untuk menjawabnya Atau teman-teman juga bisa follow Instagram kami Dan teman-teman bisa juga mengirimkan DM di Instagram kami Oke teman-teman kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton